Saat ditemui pihak Asita Bali membenarkan terkait dengan adanya himbauan agar wisatawan Cina tidak berkunjung ke Devil Tears dari tanggal 15 September 2019 hingga pemasangan pagar pembatas selesai dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kembali korban jiwa di tempat tersebut, karena memang tebing dan ombak yang tinggi cukup berbahaya bagi para wisatawan yang berkunjung. Ketua Asita Bali mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkap Lungkung terkait pemasangan pagar pembatas di area tempat wisata tersebut. Nantinya pagar pembatas sepanjang 180 meter akan dibangun di titik zona bahaya dan rencana pemasangan sendiri akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. 16 September ini dihimbau kepada teman-teman pelaku turis Cina itu untuk sementara tidak membawa ke situ dulu. Bukan menghentikan ya, artinya bukan menutup sama sekali, tidak. Jadi turisnya kelembongan masih tetap silakan gitu. Cuma ke titik ini yang memang cukup berbahaya, karena turis-turis Tiongkok itu juga memang agak sulit diawasi gitu. Mereka juga bandel-bandel masalahnya gitu ya. Jadi oleh karena itu, untuk menghindari kejadian lagi, kesilakan lagi, maka diputuskan untuk sementara jangan dulu berkunjung ke Devil Tears. Kan gitu ya, nanti kalau memang itu pagarnya sudah terpasang, silakan lagi kita akan balik. Ya kami pun nasihatnya dengan teman-teman ya, kenapa tidak kan gitu, kita memang harus ya fair lah, kita harus kesan. Setelah dilakukan pemasangan pagar pembatas di area pantai Devil Tears Nusa Lembongan ini, Gunjungan wisatawan akan dibuka kembali dan diharapkan gunjungan wisatawan Tiongkok kembali normal yang saat ini menduduki tingkat pertama di atas Australia dan Hindia.